Intro Kondisi cuaca ekstrim dan hujan deras yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya sejak 3 hari kemarin menimbulkan banjir yang berendam rumah warga di sejumlah kejamatan. Komandan Korem 011 Lilawangsa Kolonil Infantri Bayu Bermana meninjau lokasi banjir di wilayah Kabupaten Aceh Utara pada Jumat 7 Oktober 2022. Danrem turut didampingi Dandim 0103 Aceh Utara beserta rombongan meninjau ke lokasi banjir sekaligus menemui warga pengungsian yang terdampak banjir. Danrem prihatin melihat kondisi ribuan rumah dan kantor kora mili yang terendam banjir. Dengan mengenakan seragam kebanggaannya, pimpinan TNI di Korem itu tak ragu berjibaku berjalan di genangan air, bercampur dengan lumpur demi menemui pengungsi masyarakat dan keluarga prajuritnya. Komandan Korem lulusan AKMIL 94 itu tergugah. Kehadirannya untuk mengecek langsung kondisi masyarakat dan kantor kora mili maupun perumahan anggota yang terendam banjir. Selain itu, Danrem bersama rombongan juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Danrem juga mengatakan sejak banjir melanda, hampir seluruh satuan yang ada di jajaran Korem 011, termasuk satuan kavaleri dan brigade di sekitar turut membantu masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Termasuk mendorong pemerintah daerah agar segera bisa mempercepat pembangunan Waduk Gereto yang merupakan solusi dari penjagaan banjir yang terjadi. Saya sebagai selaku komandan Korem 011 di Lawangsa ini mengecek kantor-kantor kemudian perumahan anggota yang terendam banjir. Selain itu, kita juga membantu masyarakat yang ada di wilayah yang terdampak banjir. Kita hampir seluruh satuan yang ada di jajaran Korem 011 membantu di wilayah yang ada di Aceh Utara ini, termasuk beberapa satuan kavaleri dan brigade yang ada di sini kita turunkan untuk membantu masyarakat yang ada di sini. Ini kita sudah mendorong untuk pemerintah daerah agar segera bisa mempercepat pembangunan Waduk Gereto yang merupakan solusi dari penjagaan banjir yang ada di wilayah. Sebenarnya tahun ini sudah hampir 4 kali terdampak banjir. Selamat menikmati. Selamat menikmati.